Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna membahas dua agenda penting. Pertama, menyangkut penyampaian laporan Badan Anggara DPRD Nganjuk terhadap Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Kedua, pengesahan rancangan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang perjanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan nota keuangan tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Hariyariuangga. Turut dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhenjumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatut Heru Cahyono, Jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta Kepala OPD dan anggota DPRD Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk Marhenjumadi menyatakan bahwa rangkaian pertanggung jawaban Bupati tahun 2022 telah selesai, namun terdapat 15 catatan yang disampaikan oleh pihak DPRD. Marhenjumadi dengan tegas menyatakan semua rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Nganjuk akan dilaksanakan oleh beliau dengan sepenuh hati. Ada beberapa, jadi secara umum, bagus, tapi ada 15 catatan. Yang pertama untuk peningkatan pajak, maka pajak-pajak yang tidak tertunggu di desa-desa, terutama PPP, mungkin nanti akan kita cek gandulnya di mana. Apakah di masyarakat wajib pajak atau yang narik dan sebagainya. Ini tadi rekomendasi dari DPR, maka nanti kita akan menerjunkan tim khusus untuk mencari data kebawah dari bahwa kita. Terus kemudian dana DAK, jadi tidak akan jadi catatan bagus itu, saya pikir DAK memang harus selesai sebenarnya, harus paling tidak 100%, kalau tidak ya 99%. Ada beberapa yang belum terserap. Terus kemudian jalan yang topografi, ada jembatan yang mungkin segeri jejaan, ini proses pembendahan ya. Jangan sampai, jalan berusaha tapi ada yang diuntungkan. Nah ini, ini masukan yang baik ya. Terkait dengan rekomendasi DPRD pergantian direktur utama PDAU Pak? Boleh, termasuk yang terakhir kan ada pergantian DPRD pergantian DPRD pergantian DPRD pergantian DPRD pergantian DPRD pergantian. Tapi saya sampaikan, nanti harus mekanismenya harus jelas. Saya sampai kita juga melanggar prosedur ya, prosedur yang kita akan lihat nanti. Harus kita laksanakan dari rekomendasi dari DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga menyoroti rekomendasi pertama yang menuntut pergantian direktur PDAU Nganjuk. Alasannya adalah karena PDAU dalam rentang waktu tahun 2022 telah mengalami madela ministrasi dalam menyusur rancangan bisnis anggaran dengan terjadi 4 kali perubahan dokumen RBA. Oke, Wak. Jadi, rekomendasi kita yang tadi ditekankan yang paman sudah meminta Bupati Nganju untuk menindak KAUT terkait mengganti DPRD pergantian DPRD. Dikarenakan kan sudah jelas dalam beberapa kali rapat telah maladministrasi. Jadi ada 4 poin yang disampaikan yang berbeda-beda oleh DPRD. DPRD, berarti kan kita tidak bisa mengetahui mana yang kalit kita yang dipanggil. Apakah rekomendasi ini nanti juga ke APH juga? Nah, rekomendasi ini kan kita tunjukkan kepada Bupati Nganju, jadi bukan kepada APH, namun akan tetapi ya terserah APH. Ini yang pertama, ini yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya kita menemukan kemarin ada 4 penerima bantuan dari APH itu belum ada penerimanya. Jadi, di dalam penjabaran pergub di tahun nanggeran APH 2022 itu ada 4 item itu belum ada nama penerimanya tetapi terekskusi. Terus ditambah lagi di itemnya yang harusnya menerima hand tractor, menerimanya kendaraan bermotor roda tiga. Yang harusnya menerima kendaraan motor roda tiga itu menerimanya hand tractor. Di dinas mana? Di dinas pertamanya. Raditya Haria Yuangga berharap langkah-langkah tegas akan diambil untuk mengatasi masalah yang terjadi di PDAU Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.